Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tentang tahun baru biarlah tahun baru itu yang rame orang kita bicara tentang amal kenapa? karena emang tadi bahwa sesungguhnya yang akan diperhitungkan di hadapan Allah itu bukan apa-apa tetapi amal kita di akhirat itu, kan begitu ya? iya Allah malah menyatakan itu kan harta kita kekuasaan kita dan apapun yang kita cintai hari ini tidak akan dibawa yang akan dibawa di hadapan Allah itu adalah amal kita, seberapa banyak amal kita dan sebaik apa amal kita itu yang akan dipertanyakan terserah mau kulitnya itu warna hitam kulitnya kuning langsat dan sebagainya bangsa manapun hanya satu itu yang akan dipertanyakan oleh Allah kata Allah itu disurah an-nahal 96 a'udhu billahi minas syaitanirrojim kata Allah itu bahwa siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia itu berbuat baik maka dia akan mendapatkan kehidupan yang tayibah walanuh iyan nahum hayatan tayibah akan dapatkan kehidupan yang baik kemudian kata Allah itu walanajian nahum ajrohum bi'ahsani makan uyak malun Allah akan memberikan pahalanya dengan sebaik-baik pahala sesuai dengan amal yang dilakukan itu bisa dilihat di surah an-nahal 96 97 nya itu banyak lagi nah bapak dan ibu sekalian jadi itulah yang akan dipertanggungjawabkan kita yang akan bahwa kita dihadapan Allah itu nah ketika kita bicara amal tentu sudah ada amal itu yang dilakukan apa namanya oleh fisik kita amal secara fisik ada yang dilakukan oleh harta ada juga yang melibatkan menggabungkan antara harta dan fisik yang tentu bahwa tadi pahalanya akan berbeda beda amal itu jadi kita lihat yang pertama dulu amal-amal yang dilakukan oleh fisik itu apa saja Abu Hurairah R.A R.A itu kemudian berkata kata Abu Hurairah itu kola Rasulullah S.A.W Rasul S.A.W bersabda dan setiap persendian yang dimiliki manusia semuanya ada kewajiban bersedekah kata Rasulullah S.A.W di setiap hari dimana matahari terbit diantaranya adalah yang dilu mendamaikan dua orang yang bertengkar kedua kata Rasulullah yu'inur rojula ala dabatihi payah milu alaiha awyar pa'u alaiha mata'ahu sodakotun bahwa ketika seseorang membantu orang lain menaiki kendaraannya naik angkot begitu atau kemudian menaikkan membawakan barangnya kata Rasulullah S.A.W kemudian kalimat ta'ibah ada kalimat-kalimat yang baik sodakotun itu pun sedekah wakulukhutwatin yakhtuha ilas sholat sodakot melangkahkan kakinya ke masjid untuk melakukan sholat pun itu adalah sedekah tumitul adha antarik sodakotun kemudian membuang duri di jalan pun adalah sedekah jadi kalau dilihat hadis ini adalah menggambarkan amalan-amal yang kecil amalan-amalan yang kecil yang sederhana begitu tetapi kemudian punya nilai pahala dikala orang tidak bisa bersedekah dengan harta Allah kemudian menjiahkan bagian-bagian yang lain yang bisa disedekahkan oleh seseorang tadi makanya ketika bicara sedekah itu tentu tidak hanya bicara tentang harta tetapi juga bicara tentang sesuatu kebaikan yang di luar harta itu dulu ada yang disebut oleh Rasul itu sebagai ahludusur orang-orang pakir yang meluh pada Rasul kata mereka itu ya Rasulullah Zahabah zahabah ahludusur bipuduli amalim biujurihim Rasul bahwa orang-orang kaya itu pergi meninggalkan dunia menghadap Allah dengan membawa berbagai macam pahala oh iya nusurli kami sholat tetapi mereka pun sholat kata mereka itu nusurli kamat nusurli mereka sholat kami pun sholat mereka saum kami pun saum tetapi ada yang beda kata mereka itu sholatnya sama saumnya sama begitu tetapi mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah bipuduli amalim dengan kelebihan hartanya kami tidak di dalam hal ini kata mereka kami ketinggalan karena kita pakir nah mendengar itu mendengar itu Rasul kemudian menyebutkan kata Rasul itu bukankah Allah sudah menunjukkan kepada kalian kalau kalian tidak bersedekah dengan harta maka kalian bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik Rasul menyebutkan kata Rasul itu kulu takbirotin sodakotun kulu tahmidatin sodakotun seterusnya begitu kalimat-kalimat yang baik termasuk adalah ini pak pak kayaknya gak masuk komiknya ya gitu ya harus dipegang ya 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 jadi banyak sesungguhnya amalan-amalan tersebut begitu kan yang sekalipun apa namanya yang disepelekan tetapi sesungguhnya amalan itu adalah memberikan nilai yang sangat hebat di hadis ini adalah menggambarkan memperlihatkan kepada kita bahwa inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh kita tetapi oleh fisik kita oleh fisik kita begitu nah termasuk sehingga ini akan memberikan kebaikan baik bagi diri kita ataupun terhadap orang dan perlu kita ketahui juga bahwa orang yang baik itu orang yang baik itu menurut Rasul bukan orang yang punya puasa bukan orang yang punya harta tetapi seberapa manfaat seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak sahabat terentanya kepada Rasul itu kata sahabat dia Rasul wahai Rasulullah siapakah manusia yang terbaik itu ketika ditanya tersebut Rasul menjawab bahwa kata Rasul dalam satu hadis ini dia mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain kedua ada juga Rasul di hadis lain menyatakan orang yang baik itu adalah orang yang diberikan umur panjang tetapi paralel dengan kebaikan amalnya artinya kita bisa memahami dari hadis itu bahwa orang yang panjang umur tetapi amalnya buruk maka itu adalah jelek orang yang punya harta orang yang punya kekuasaan tetapi tidak bermanfaat untuk banyak orang maka sesungguhnya itu bukan orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah tetapi orang mendapatkan keburukan kata Rasul tidak diukur dengan seberapa tinggi kekuasaan seseorang seberapa banyak harta orang dan seberapa luas ilmu pengetahuan seseorang tetapi seberapa manfaat dirinya untuk orang lain maka pesen yang disampaikan oleh Rasul tersebut begitu kan termasuk dalam hadis ini makanya Rasul sebutkan itu setiap persendian yang kita miliki hari ini yang diberikan oleh Allah itu kata Rasul ada kewajiban bersedekatnya begitu kata Rasul itu sampai Rasul menyebutkan ketika ada kawan kita ada saudara kita yang bertengkar maka kata Rasul itu mendamaikan dua orang yang bertengkar itu adalah bagian dari sedekah seseorang jadi kalau kita tidak bisa bersedekat dengan harta begitu kan maka dengan sedekah seperti itu pun adalah nilainya tetap walaupun nanti di pahala akan berbeda tapi nanti kita akan bicara tentang harta juga itu mendamaikan dan ini yang disebut dengan ahlak ya apalagi Rasul kan apa namanya memberikan bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat itu yang kita pahami bahwa masyarakat itu selalu pasti berbeda dengan akal yang berbeda pikir yang berbeda keilmuan yang berbeda begitu kan kadang juga terjadi benturan nah masalahnya ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda tadi yang rentan terjadi benturan harus bersikap seperti apa aklah-klah yang ditamun ilka muslim dengan muslim saudara harusnya muslim dengan muslim itu bersaudara kan siapapun muslim itu begitu kan organisasinya memana begitu bangsanya memana ketika seorang muslim maka itulah satu akidah begitu kan ada yang bertengkar kewajiban kita bukan memanas-manasi tetapi adalah mendinginkan suasana agar muslim dengan muslim yang lain itu tidak terjadi pertengkaran disebut mendamaikan orang itulah sedekar pernah ada kawan kita yang bertengkar setelah itu Rasul juga menyebutkan kalau tidak bisa mendamaikan orang begitu kan kata Rasul nanti ada saudara kita ada kawan kita yang mau nyebrang jalan saja sederhana atau ada yang mau naik angkot kata Rasul dulu barangkali kendaraannya adalah untah dan kuda begitu kan menaikkan seseorang ke dalam kendaraannya membantu orang naik kendaraannya naik angkot misalkan begitu dia punya bawaan orang sudah sepuh bawaan begitu cukup berat kita membantu menaikkan itu bagian dari sedekah nah itulah sehingga semua amal yang punya kebaikan itu disebut sebagai hasanat sebagai hasanat salah satunya adalah salah satunya adalah sholat sholat pun disebut al-hasanat kemudian apa yang disebut hasanat itu nah maka hasanat itu adalah amalan amalan yang menghasilkan nilai pahala itu hasanat yang nantinya pahala itu dari setiap dikerjakan tersebut ketika hasanat itu dikerjakan begitu kan maka Allah akan mencatat berapa pahala dari amal itu dan ketika nanti dihadapan Allah pahala-pahala itu akan dikalkulasi oleh Allah dihitung begitu maka Allah akan memberikan penggantinya pemberiannya begitu ya mungkin pemberiannya itu adalah taman surga atau az-zuhruf begitu kan masuk di ruang-ruangnya dan sebagainya itu pahala-pahala yang diberikan sebagai pengganti dari pahala tersebut setelah itu dikalkulasi dihitung lebih dulu oleh Allah itu nah disini ada ayat surah 11 hurd surah 14 yang menyatakan bahwa sholat itu adalah sebagai hasanat kata Allah akimus sholat taro fayir nahal wajulupam minal layil innal hasanati yudhibnas sayi'ah zalika dikrol lidah kirin kata Allah dirikanlah sholat di dua penghujung siang subuh dan asar ya dua penghujung siang gitu wajulupam minal layil dan di penghujung malam mulai maghrib dan isa nah disebutkan di ayat ini innal hasanati siapa yang sebutah sana tadi tentu kembali ke sholat itu innal hasanati bahwa sesungguhnya sholat itu yudhibnas sayi'ati akan menghilangkan kesalahan kesalahan akan menghapus dosa-dosa nah kita pahami sesungguhnya bahwa setiap ibadah tersebut itu adalah penghapus dosa makanya ada bagian dosa-dosa yang bisa selesai dengan sholat saja dosanya sudah hilang nah yang repot itu orang banyak dosanya sholatnya enggak hari hoyong ngasih ke surga kan begitu ya maunya masuk surga begitu tapi ketika Allah perintahkan sholat pada sholat tadi Allah penggugur dosa dia tidak lakukan di pengertian innal hassanat itu adalah amalan amalan baik tetapi nanti menghasilkan nilai peralahan tadi disilah meeting kurang syetik-syetik kayaknya banyak jadi itu nah tinggal lalu berapa nilai yang akan dihasilkan diberikan oleh Allah tadi dari setiap hassanat hassanat itu dari setiap kebaikan kebaikan itu minimal bahwa kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali minimalnya dibalas 10 kali satu kebaikan ya kalau terus berulang kebaikan dilakukan maka akan berlipat pula nilainya dan itu yang akan dihitung tadi jadi kata Allah itu siapa yang datang kehadapan Allah itu dengan membawa kebaikan maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu tetapi siapa yang membawa keburukan keburukan tersebut tidak akan dibalas kecuali sama persis ya satu ya satu begitu tinggal hitung kalau tadi ada kemudian mendamaikan satu kemudian membawakan barangnya satu kemudian juga berjalan untuk menuju sebuah sholat tidak adalah satu kebaikan yang oleh Allah dibalas 10 kali tadi 1 kali 10 dan seterusnya banyak pada akhirnya jadi minimal itu hanya apa namanya 10 kali tadi Bapak Liru sekalian nah nanti apalagi kalau sholat itu kemudian dilakukan secara berjamaah kan kan begitu menparib saja sudah dapat 10 jadi kita sholat di rumah sendiri begitu kan ya nilainya hanya 10 hanya 1 tetapi kali 10 kan begitu tetapi ketika sholat itu kemudian di berjamaah kan sekalipun di rumah misalkan tetapi di rumah itu dilakukan dengan cara berjamaah maka nilainya sudah berbeda lagi 1 bukan kali 10 lagi tetapi akan naik nilainya apalagi kalau kemudian orang datang ke masjid ya rasul itu kan menyebutkan bahwa sholat jamaah itu khairun min sholat il faddi sholat jamaah itu akan lebih baik ketimbang sholat sendiri jadi berapa ada yang menyebutkan 25 derajat ada yang menyebutkan 25 derajat tetapi ada juga yang menyebutkan 27 itu kata rasul tak dulu sholat alfaddi bisab iu wa ishrina darajah punya kelebihan keunggulan itu 27 derajat nah ternyata kan orang sudah ditawari dengan nilai seperti itu pun masih juga sulit terus masih disini ada yang sulit untuk sholat berjamaah datang ke masjid padahal cita-cita mau masuk surga kan yang masuk surga itu bukan orang yang bawa duit banyak tetapi orang yang banyak amal ya Allah tawarkan sengaja begitu kan ini menunjukkan bahwa Allah itu betapa sayangnya Allah terhadap kita jadi surganya disediakan tetapi kemudian jalan menuju surganya pun dibuat oleh Allah itu begitu ditawarkan kepada kita persoalannya mau tidak dengan tawaran Allah itu mungkin begitu sesungguhnya ya ternyata begitu kan orang sekalipun sudah diberikan tawaran-tawaran yang terbaik itu dominasi hawa nafsu dominasi sahwat yang ada pada kita terlalu hebat sehingga sulit kita untuk meninggalkan pekerjaan hanya untuk sekedar sholat tadi tetapi kayaknya kalau hari ini agak banyak juga ya masjid-masjid pinuh juga walaupun disana hanya untuk beristirahat begitu kan dari penatnya bekerja di sebuah kantor datang ke masjid untuk mendinginkan fisik apalagi di masjid tersebut disediakan kopi dan sebagainya ada nasi goreng lagi ya nah lihat kalau kemudian sholat itu dilakukan berjamaah di masjid bukan di rumah saya tadi kan di rumah sendiri itu ada satu kalau berjamaah sekalipun di rumah itu dapat 27 karena pernyataan berusia seperti itu tetapi akan beda lagi orang akan mendapatkan banyak-banyak lagi pahala kalau kemudian datang ke masjid walaupun helo bagi ibu-ibu agak tersekat dengan pernyataan pernyataan usaha lain yang menyebutkan wanita itu tidak penting datang ke masjid jadi wanita itu lebih baik di rumah Tapi heran Kalau di masjidil haram Berdesakan Rasul ya Kalau sholat berjamah itu Mahala yang akan diberikan oleh Allah itu Dalam sholat berjamah di masjid tadi Hadisnya masih dari Abu Hurairah Ini hadis riwayat Imam Suhaim Muslim Kitab Suhaim Muslim Abu Hurairah nyatakan Kata Abu Hurairah itu Kola Rasul Rasul bersabda Sabda Rasulnya Sholat berujuli Fijamaatin tajidu ala sholatihi Fibaitihi Sholat seseorang Dalam berjamah akan bertambah Di atas Sholatnya di rumah Wasolatihi Fisuhihi Ketimbang Dan ketimbang Sholat di pasarnya Sholat di masjid itu Akan punya nilai lain Dibanding dengan Sholat yang dilakukan Di rumah masing-masing tadi Atau dilakukan Di pasar-pasarnya Orang dagang tadi Pengunduk pasar itu Yang sedang berdagang Tidak mau meninggalkan dagangannya Lebih baik Sholat di pasar Lelah Selapak dirinya Ketimbang datang ke masjid tadi Sekalipun adan Dimandangkan itu Jawaban adanya Tidak di jawab Cata Rasul Seperti itu Sholat Mannya Sholat Berapa Kata Rasul Bid'an Angka bid'an itu adalah Sembilan Tetapi Dia menyebutkan Satu dari sembilan Jadi Tidak berbenturan Dengan Hadis yang tadi Dua puluh tujuh Tadi Bid'i juga bisa berarti Dua puluh tujuh Derajat Tetapi juga bisa Dua puluh sembilan Derajat Begitu Jadi kalau sholat di masjid Kata Rasul itu Itu akan Ada Dua puluh sembilan Derajat Ini fisik ya Nah apa alasannya Satu Kata Rasul Kata Rasul itu Yang demikian tadi Allah menawarkan Dua puluh sembilan Derajat tersebut Kata Rasul itu Ya Karena ketika Salah seorang itu Kemudian Menyempurnakan Wuduhnya Lalu Melangkahkan kakinya Datang ke masjid Dan datang ke masjidnya Itu tidak punya Tujuan lain Kecuali untuk sholat Begitu Ini penting Tadi Melangkah ke masjidnya Bukan untuk Mendapatkan kopi Bukan untuk Mendinginkan fisik Penat Setelah pekerja Tadi Begitu Tetapi tujuannya adalah Untuk Sholat Tidak Rasul Nah Falam yakhtu Khutwatan Illa Rufi'alahu Biha Darajatun Langkahnya Kata Rasul itu Akan mengangkat Menaikan Derajat Dia Yang satunya lagi Satu langkahnya itu Begitu kan Akan menghapus Dosanya Bukan Bayangkan Semakin jauh Orang itu Menembuh masjid Maka semakin Naiklah Derajatnya Tetapi Semakin bersihlah Dosanya Mau Yang Demikian Gitu kata Rasul Tidak Sekali Orang itu Melangkahkan Kakinya Tadi Kecuali Bahwa Angkat Angkat Derajatnya Dihapus Dosanya Hatta Yaduh Masjid Sampai Dia Memasuki Masjid Jadi Jarak Antara Masjid Dengan Rumahnya Tadi Dimana Dia Berangkat Itu Itu Bagian Dari Penghapusan Dosa Nah Ditawaran Inipun Orang Enggak Ditawaran Inipun Begitu Kebaikan Yang Sangat Hebat Masih Banyak Orang Yang Tidak Mau Melakukan Tadi Begitu Itu Lebih Senang Tinggal Untuk Sholat Di Kamarnya Atau Di Tempat Kerjanya Tadi Tidak Mau Keluar Apalagi Ketika Ada Sesuatu Begitu Kan Yang Menurut Disawatnya Itu Menurut Nafsu Itu Akan Lebih Enak Misalkan Asik Nonton Sinetron Ya Rame 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 Nak Pas Adan Itu Malah Nyalahkan Adan Adan Yang Disalahkan Ketika Ibu Biasanya Ketika Sinetron Sedang Asik Asik Ibu Biasanya Enggak Kebanyakan Seperti Itu Itu Baru Masuk Masjid Saja Fai Dakhul Masjidah Kanapis Solati Makanat Salat Hiya Tah Bisuhu Sudah Lagi Lihat Pahala Orang Ketika Sudah Masuk Tadi Di Dalam Masjid Lalu Dia Menunggu Solat Begitu Maka Sesungguhnya Menunggunya Tadi Masih Dihitung Solat Jadi Solatnya Belum Dilakukan Nunggu Orang Datang Begitu Jadi Beres Adan Tadi Orang Saya Di Masjid Sudah Orang Lakukan Solat Kobliya Begitunya Masih Kena Canda Ratang Nungguan Menunggu Sampai Yang Lain Itu Pada Datang Untuk Dilakukan Solat Berjamaah Masa Menunggu Itu Pun Dihitung Oleh Allah Itu Pahal Solat Menunggu Saja Belum Solat Itu Dihitung Pahala Solat Kata Rasul Itu Begitu Yang Yang Lain Lagi Rasul Menyebutkan Kata Rasul Itu Bahwa Di Malaikat Pun Para Malaikat Itu Mendoakan Para Malaikat Mendoakan Orang Orang Yang Duduk Di Majlis Tadi Di Dalam Mesjid Itu Kan Hebat Datang Ke Mesjid Menunggu Orang Solat Sudah Dapat Pahala Solat Belum Lagi Ada Doanya Para Malaikat Apa Doanya Kata Para Malaikat Itu Doanya Malaikat Untuk Orang Yang Datang Kemus Nunggu Orang Untuk Solat Inilah Keutamaan Nah Ketika kita Apa namanya Tadi Tanya Berapa Yang Namanya Pahala Tersebut Kalau kita Hitung Tadi Bahwa Kebaikan Itu Sepuluh Kali Lipat Itu Di Mesjid Saja Sudah Berpuluh Lipat Gitu Demulai Dia Budunya Kemudian Datangnya Masuk Mesjidnya Menunggu Orang Solat Nanti Solat Itu sudah Banyak Tetapi Ternyata Tadi Sekalipun Orang Sudah Diberikan Ditawarin Yang Seperti Itu Begitu Kalau Muslimin Masih Enggan Untuk Datang Ke Merjid Meramaikan Mesjid Memakmurkan Mesjid Tapi Kalau Ada Mesjid Yang Diganggu Dia Yang Tidak Solat Pun Ikut Membela Itu Hebatnya Orang Islam Ken Baik Tersolat Ogen Penting Manali Kayas Ayah Masjid Anu Dibuat Sesuatu Dia Tampil Sebagai Pembela Pembela Masjid Ada Yang Seperti Itu Balik Lagi Kepada Hasanad Tadi Jadi Bahwa Hasanad Itu Sesuatu Kebaikan Sesuatu Yang Baik Yang Menghasilkan Nilai Pahala Itu Maka Sesungguhnya Kita Sangat Menginginkan Sekali Apa Yang Kita Miliki Hari Ini Sebagai Hasanad Jadi Semuanya Itu Sebagai Hasanad Tadi Oleh Karena Itu Kita Sering Berdoa Dengan Ungkap Robbana Atina Vidun Ya Asana Terus Setiap Doa Itu Tidak Terlepas Doa Apapun Ujungnya Pakai Robbana Atina Vidun Ya Asana Berharap Nah Kalau Kita Sudah Berdoa Seperti Itu Begitu Ya Kenapa Tidak Dilaksanakan Jadi Misalnya Gini Jadi Ketika Kita Ketika Kita Berdoa Robbana Atina Vidun Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Hasanad Di Dunia Apa Hasanad Itu Tadi Hasanad Itu Desebutkan Amal Baik Kebaikan Tetapi Punya Nilai Pahala Kita Bisa Mahaminya Ada Kebaikan Yang Tidak Mendapatkan Pahala Ini Yang Rugi Kita Sudah Berbaik Banyak Sudah Menolong Orang Dan Sebagainya Begitu Kan Tetapi Allah Tidak Memberikan Pahalanya Kita Sudah Mengeluarkan Uangnya Begitu Sudah Jalan Capek Capek Dan Sebagainya Tetapi Allah Tidak Memberikan Pahalanya Ini Yang Rugi Yang Harus Dihindari Nah Hal Ini Maka Tentu Berkait Dengan Niat Tadi Begitu Oleh Karena Ketika Ketika Kita Melakukan Kebaikan Itu Syarat Mutlak Di Awal Itu Harus Ada Niat Tadi Maka Kata Rasul Orang Yang Datang Ke Masjid Layan Layan Masjid Lain Tidak Tujuan Lain Begitu Kecuali Untuk Melakukan Ibadah Terhadap Allah Tadi Pantes Kalau Kemudian Amalnya Tersebut Mendapatkan Pahala Gitu Tapi Bisa Jadi Kita Berkumpulnya Bareng Bareng Di Mesid Yang Sama Begitu Bisa Jadi Tetapi Ada Yang Dapatkan Pahala Ada Yang Tidak Nah Kalau Itu Berkenaan Dengan Kita Nama Bibilah Dulu Zaman Rasul Ada Seorang Yang Hijrah Bareng Bersama Kaum Muslimin Jadi Ketika Kaum Muslimin Itu Hijrah Maka Orang Itu Ikut Hijrah Beda Hidrah Sama Bareng Menempuh Jalur Yang Sama Tujuan Yang Sama Begitu Meninggalkan Keluarga Yang Sama Tetapi Ada Yang Mendapatkan Pahala Hijrah Ada Yang Tidak Mendapatkan Pahala Hijrah N Muncul Kata Rasul Itu Innamal Akmalu Bin Niat Amal Itu Ditentukan Oleh Niatnya Wa Innamal Likul Limri Manawa Dan Setiap Orang Itu Wajib Punya Niatnya Tersebut Akan Akan Menghasil Sesuai Dengan Apa Yang Dia Niat Niatkan Nah Kanya Tadi Kalau Orang Yang Hijrah Ke Madinah Tersebut Hanya Ingin Mendapatkan Seorang Wanita Menikahi Wanita Tadi Dia Menikahi Kata Rasul Tetapi Kalau Hijrah Ingin Kaya Raya Dia Mendapatkan Kaya Raya Sama Tidak Kalau Seorang Datang Ke Jid Misalkan Yang Satu Yang Satu Misalkan Memang Tetapi Yang Lain Bisa Jadi Datang Memang Cinsa Ruah Tetapi Kemudian Hanya Untuk Cari Cari Saja Begitu Makanya Tadi Saya Sebutkan Bahwa Ada Kebaikan Yang Punya Nilai Pahala Disebut Hasanat Tetapi Ada Kebaikan Yang Tidak Mendapatkan Nilai Pahala Ini Yang Harus Kita Hindari Jadi Apa Saja Termasuk Fisik Kita Harta Kita Begitu Kan Itu Harus Punya Nilai Hasanat Kita Berharap Bahwa Ketika Allah Memberikan Fisik Yang Sehat Kepada Kita Maka Fisik Kita Menghasilkan Hasanat Di Hadapan Allah Ketika Kita Diberikan Di Amanati Oleh Allah Harta Maka Harta Itu Berharap Menjadi Hasanat Kebaikan Kebaikan Yang Punya Nilai Pahala Tadi Yang Nanti Di Akhirat Itu Mendapatkan Hasanat Fil Akhirat Allah Akan Memberikan Penggantinya Sebagai Hasanat Tadi Itu Yang Berkenaan Dengan Jadi Nilainya Hanya Sepuluh Saja Tetapi Ketika Berkenaan Dengan Apa Namanya Dengan Harta Jadi Yang Kedua Amalan Yang Hanya Dilakukan Oleh Harta Yang Menggunakan Harta Nah Amalan Yang Menggunakan Harta Itu Nilainya Banyak Melebihi Yang Dengan Fisikta Begitu Amalan Sederhana Bisa Sedekah Bisa Jakah Bisa Kekwakab Dan Sebagainya Yang Pokoknya Melibatkan Harta Tadi Nah Hebatnya Itu Bahwa Amalan Yang Menggunakan Harta Tersebut Itu Bahwa Allah Melibat Gendakannya Bukan Sepuluh Tetapi 700 Kali Lipat Ya Ayatnya Ini 700 Kali Lipat Minimal Itu Jadi Bukan Maksimal 700 Kali Lipat Itu Hanya Minimal Alam Berikan Ketika Ibu Kemudian Berimpat Sedekah Sana Kan Cancelling Begitu Kan Cancelling Itu Bukan Mobil Mobil Kata Adik Hidayat Tapi Isi Geser Bukan Geser Saja Itu Amalan Yang Berupa Dengan Harta Apalagi Bapak Bapak Ada Saja Kan Cancelling Jadi Jangan Digeser Sebelum Diisi Isi Itu Untuk Mendapatkan Pahala Tadi Jadi Kalau Bapak Kemudian Memasukkan Apa Namanya Kekajeran Tersebut Misalkan 10 Ribu 5 Ribu Atau 50 Ribu Tinggal Dikali Saja Allah Sudah Menyebutkan 700 Kali Lipat Kata Allah Allah Menggambarkan Harta Yang Diimpa Di Jalan Allah Itu Digambarkan Bagikan Satu Biji Yang Kemudian Ditanam Di Dalam Tanah Tumbuhlah Sebuah Pohon Semakin Buat Berakar Begitu Kemudian Apa Namanya Berdahan Berranting Maka Dari Setiap Rantingnya Ada Tujuh Begitu Dan Dari Ranting Itu Ada Sumbuh Sumbuh Ada Tanda Ada Tandan Tandanya Menghasilkan Apa Namanya Tujuh Ratus Sehingga Hitungannya Satu Kali Tujuh Kali Seratus Jadi Tujuh Ratus Mi'atuh Habba Dan Setiap Tandang Itu Ada Seratus Biji Lagi Tujuh Ratus Bapak Kemudian Terlibat Dalam Wakaf Yang Berjamaah Misalkan 50.000 Untuk Sebuah Apa Namanya Wakaf Pencetuk Kuburan Maka Itu 50 Kali Tujuh Ratus Dan Seterusnya Bisa Bisa Sumbuh Orang Lakukan Itu Sesungguhnya Bisa Karena Tadi Karena Allah Tidak Tidak Membatasi Berapa Jumlah Yang Harus Dikeluarkan Untuk Disedekahkan Tadi Kan Begitu Ada Catatan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Infak Mahfudusak Kecuali Jakat Wajib Wajib Itu Dari Sekian Total Harta Yang Dimiliki 2,5% Yang Dikeluarkan Tetapi Selain Itu Berkata Tentang Infak Itu Tidak Ada Yang Menyebutkan Berapa Nilai Yang Harus Dikeluarkan Artinya Bahwa Itu Menunjukkan Tadi Semua Orang Punya Kemampuan Untuk Berinfak Semua orang Punya Kemampuan Untuk Berinfak Sesuai Dengan Kemampuan Kita Yang Hari Ini Misalkan Kita Hanya Bisa Bersedekah Dengan 5.000 Biaya 5.000 Saja Dengan Dihitung Mesti Itu Lebih Gede Tidak Begitu Nah Setiap Orang Yang Menginfakan Tadi Allah Menjanjikan Kan Selain Pahala Tadi 700.000 Tadi Tetapi Kata Allah Kalau Kita Lihat Surah Ali Imran 133 Itu Nyatakan Bahwa Allah Menyediakan Pengampunan Dan Allah Menyediakan Surga Yang Sangat Luas Ya Surah Ali Imran 33 Itu 133 Tadi Yang Kata Allah Berburuklah Kalian Surga Allah Dan Pengampunan Allah Yang Allah Menjanjikan Luasnya Surga Dan Pengampunan Itu Seluas Bumi Dan Langit Siapa Yang Akan Mendapatkan Itu Kata Allah Lil Mut Takin Orang Yang Betakwa Siapa Yang Bertakwa Orang Bertakwa Itu Hanya Dilihat Dari Amalnya Bukan Saya Si Takwa Begitu Si Itu Si Takwa Tidak Takwa Itu Bukan Sebuah Nama Tetapi Takwa Itu Sebuah Amal Tidak Misalkan Ayah Itu Ayah Ngarana Simotakin Belum Tentu Kan Begitu Tetapi Nanti Dilihat Ketakwaan Itu Ada Amalnya Yang Dijanjikan Oleh Allah Tadi Satu Amal Ketakwaan Itu Orang Yang Mau Menginpakkan Sebagian Hartanya Tersebut Baik Dalam Keadaan Lapang Ataupun Dalam Keadaan Sempit Kerpayu Dagana Berimpak Begitu Kerpayu Masih Bisa Berimpak Itu Yang Takwa Jadi Orang Yang Bertakwa Tidak Akan Memperhitungkan Begitu Kan Payu Jeng Tidak Dagang Seseorang Dagang Dia Naik Jabatan Ataupun Tidak Begitu Selama Dia Punya Kemampuan Untuk Berimpak Berapapun Akan Dikeluarkan Itulah Hikmahnya Ketika Impak Tadi Tidak Disebutkan Berapa Besarannya Gitu Kan Lamun Anupang Hasilan Nah Misalkan Satu Hari Dala Seratus Juta Hanya Impak Seratus Ribu Kemudian Ada Orang Yang Penghasilannya Misalkan Sehari Itu Hanya 50 Ribu Dia Bisa Berimpak 10 Ribu Kira-kira Gedein Ada Orang Yang 5 Ribu Tadi Penghasilannya Satu Hari Hanya 50 Ribu Untuk Makan Anak Istrinya Kalau Dihitung Berapa Rata-rata Begitu Kebutuhan Untuk Hidup Keluarga Tersebut Minimal Seratus Ribu Kan Begitu Kan Terus Ibu Ngetang Kebutuhan Dapun Dari Mulai Beras Sampai Kemudian Jajan Anak Begitu Saya pikir Lebih Dari 100 Ribu Satu Hari Nah Orang Pernyata Penghasilan 50 Ribu Tadi Masih Bisa Bersedekat Itu Orang Nyeban Ditawarkan Oleh Allah Tadi Ini Tadi Hadis Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Ada Ahlut Usur Yang Dia Merasa Begitu Iri Dengan Orang Kaya Ini Pertanyaannya Itu Adalah Kenapa Tadi Bahwa Orang Yang Berimpak Menggunakan Apa Namanya Orang Yang Beramal Menggunakan Harta Itu Pahalanya Lebih Besar Ketimbang Orang Yang Beramal Menggunakan Fisik Tadi Karena Jawabannya Sebenarnya Tidak Semua Orang Bisa Melakukan Amal Dengan Harta Sehingga Ditaikan Oleh Allah Itu Supaya Orang Tertarik Melakukan Itu Jangan Panjang Yang Itu Kita Sudah Paham Nah Yang Terakhir Itu Adalah Amalan Yang Menggabungkan Antara Fisik Dan Harta Ada Dua Yang Menggabungkan Fisik Dengan Harta Itu Begitu Satu Haji Kedua Jihad Satu Haji Kedua Jihad Atau Jihad Dulu Haji Dulu Mana Sajalah Jadi Ada Dua Ada Jihad Dan Haji Dan Umrah Itu Bagian Ibadah Amal Yang Dilakukan Menggunakan Fisik Tetapi Menggunakan Harta Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Amalan Yang Menggunakan Fisik Dan Harta Sudah Tidak Dihitung Lagi Sepuluh Kali Lipat Tidak Dihitung Lagi Setujuh Ratus Kali Lipat Tetapi Sudah Langsung Allah Berikan Surga Jadi Kisiteng Hitung 10 D Begitu Orang Yang Menggunakan Harta Dan Fisik Kita Kenal Dengan Sebu Hadis Yang Kata Rasul Itu Bahwa Al Hadjir Mabruru Laisalahu Jazagun Ilal Jannah Kata Rasul Itu Tidak Ada Yang Pantas Lagi Bagi Orang Yang Berhaji Mabrur Tersebut Tidak Ada Lagi Balasan Balasan Yang Pantas Diberikan Selain Surga Jadi Allah Sudah Tidak Menghitung 10 Kali Lipat Tadi Tidak Menghitung 100 Kali Lipat 700 Kali Lipat Lagi Tetapi Langsung Kepada Haji Yang Mabrur Itu Allah Berikannya Surga Secara Langsung Nah Masalahnya Ada Masalah Apa Yang Sebut Mabrur Itu Anda Yang Mabrur Kebaikan Yang Terus Bertambah Ini Jadi Ini Mabrur Itu Awalnya Dari Birun Sering Kita Dengar Birun Wali Den Berbuat Baik Terhadap Orang Tua Nah Sementara Mabrur Itu Isim Mabul Artinya Kebaikan Yang Diusahakan Jadi Baik Itu Tidak Datang Dengan Sendirinya Tetapi Diusahakan Mabul Mabrur Dijadikan Dia Baik Karena Bapak Untuk Mendapatkan Mabrurnya Suatu Ibadah Haji Tersebut Banyak Usaha Yang Harus Dilakukan Oleh Si Pelaku Ibadah Haji Tersebut Minimal Misalkan Awalnya Haji Disimbolkan Dengan Berbagai Macam Simbol Dalam Pelaksana Ibadah Haji Tersebut Dan Harapannya Tadilah Mabrur Tadi Satu Misalkan Ada Simbol Disana Aropah Ambil Aropah Apa yang Terlakukan Di Aropah Duduk Duduk Saja Berdoa Ternyata Dulu Tempat Tersebut Belum Ada Nama Tetapi Ketika Allah Perintahkan Kepada Ibrahim Harus Menyembelih Anaknya Ibrahim Kemudian Merenungi Perintah Atau Bukan Sehingga Ibrahim Memerung Di tempat Tersebut Di satu Tempat Merenung Mengenali Dirinya Perintah Atau Bukan Tersebut Sampai Ibrahim Punya Kesimpulan Maka Kata Ibrahim Aropah Hari Ini Aku Paham Bahwa Ini Adalah Perintah Allah Setelah Punya Kesimpulan Makanya Tempat Itu Dari Mulai Ibrahim Tadi Mengatakan Aropah Maka Tempat Itu Disebut Dengan Aropah Apa Poinnya Bagi Kita Aropah Tersebut Jadi Aropah Bukan Hanya Sekitar Datang Pada Waktumu Apa Namanya Mabuk Begitu Dari Setelah Sholat Duhur Itu Kemudian Diam Di Sana Bukan Hanya Sekedar Itu Pertama Yang Dilakukan Itu Simbol Yang Ditawarkan Oleh Ibrahim Tadi Merenungi Mengenali Diri Aropah Ma'rifat Begitu Kenali Diri Apa Yang Dikenalinya Misalkan Yang Dikenali Sudah Sudah Menjadi Sebaik Apakah Diri Saya Seburuk Apakah Diri Jadi Keburukan Dan Kebaikan Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Kenali Karena Tidak Mungkin Orang Merubah Merubah Menjadi Baik Kalau Tidak Kenal Keburukannya Kita Paham Begini Ada Rumusnya Bahwa setiap Bahwa kebaikan itu Begitu kan Selalu Berlawanan Dengan Keburukan Dua-duanya Apa Namanya Dua-duanya Selalu Saling Mengalahkan Saling Berperang Selalu Berterang Begitu kan Dalam Diri Kita Ketika Keburukan Yang Dikalahkan Maka Tampillah Kebaikan Tetapi Sebaliknya Ketika Kebaikan Yang Dikalahkan Yang Tampil Adalah Keburukan Artinya Bahwa secara Otomatis Begitu kan Keburukan Dan Kebaikan Tersebut Akan Tampil Tergantung Dominasi Tadi Yang Mana Makanya Kenali Mengenal Nah Misal Dalam diri kita itu Oh ternyata Kita masih suka Berbohong Begitu Bohong Dan jujur Dua lawan Bohong Buruk Jujur Baik Jadi tidak ada Yang menyebutkan Jujur itu Baik Buruk Begitu kan Terus Kenali Dalam diri kita Adalah Hasudnya Kedengkian Jadi kalau Di diri kita Masih ada Kedengkian Kenali juga Diri kita Data kabur Atau tidak Dan seterusnya Keburukan Keburukan itu Kenali dalam diri kita Kalau sudah tidak Kalau kita sudah Mengenali tadi Antara Keburukan Dan kebaikan Ukur juga Seberapa buruk Diri kita itu Dan seberapa Baik Diri kita Baru nanti Kita akan Eksekusi Begitu Kalau Mau baik Nah sementara Yang namanya Keburukan itu Jadi Keburukan itu Tidak Tampil Dari luar Saja Tetapi Tampil Dalam diri kita Allah Sebutkan Itu Kata Allah Kata Allah Setelah manusia Disempurnakan Tadi Setelah manusia Disempurnakan Maka Allah Ilhamkan Kepada manusia Tersebut Ada potensi Untuk berlaku Buruk Tetapi Ada juga Potensi Untuk berlaku Baik Jadi Sadayana Punya potensi Kihai Kihai punya potensi Untuk berjahat Kihai juga punya potensi Untuk berlaku Baik Sama Orang yang dianggap Jahat Punya potensi Untuk menjadi Baik Karena Kalau menghukumi Orang Jangan terus-terusan Karena itu Ini lah Mengahukuman Batur Begitu kan Mengahukum Orang Tadi Jangan terus-terusan Buruk itu Buruk Terus Baik itu Baik Terus Standar Dengan apa Yang kita lihat Baik Tetapi Kalau ada Keburukannya Ya buruk Karena potensi Untuk berlaku Buruk Duga ada Pada setiap orang Nah Yang tampil Dari diri sendiri Tersebut Keburukan Yang ada Dalam diri sendiri Itu tadi Adalah sifat Kebohongan Sifat bohong Kemudian Hasud Kemudian Takabur Itu adalah Sifat-sifat Yang sudah Melekat Dalam diri Sendiri Lenti batur Ya Tama Bohongan Lenti luar Begitu kan Tetapi Dalam diri Kita sendiri Pernah Kita berlaku Tidak jujur Kan seperti itu Dulu Tersebut 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 Kenali Masih bohong Yang akan Yang akan Muncul Itu selalu Seperti itu Tetapi Kalau kita Tidak Membuang Sifat-sifat Buruk Yang seperti itu Dalam diri kita Maka Selamanya Akan muncul Memberikan pengaruh Terhadap kita Jadi Jangan Jangan Mimpi Tampil Kebaikan Kalau Sifat-sifat Buruk Tersebut Masih Tetap Ada Kedua Ada juga Keburukan Yang tampil Karena Lingkungan Karena Lingkungan Jadi Bisa jadi Diri Nama Gesbager Begitunya Jujur Dan sebagainya Tetapi Anaknya Memberikan Pengaruh Tetapi Istrinya Memberikan Pengaruh Pada Bapak Si Bapak Tadi Naik jabatan Begitu Dipromosikan Dengar Lintatang Anak Buah Bapak Bapak Buka Mobil Cek istrinya Tepak Begitu Banyak Anak Buah Bapak Wai Begitu Buka Mobil Bapak Itu Pengaruh Yang Masuk Dan seterusnya Jadi Sifat Sifat Buruk Yang Ada Datang Dari Luar Itu Begitu Dan Nanti Juga Ada Sifat Sifat Buruk Yang Datang Lebih Jauh Lagi Bukan Bukan Dari Anaknya Bukan Dari Istrinya Tetapi Bisa Juga Dari Lingkungan Bekerjanya Sifat Buruk Gitu Di Bapak Bager Misalkan Bunya Si Bapak Bager Ibu Bager Anak Anak Balager Nggak Dukung Kana Kehadean Tetapi Ketika Dia Masuk Lingkungan Yang Lebih Luas Lingkungan Kerja Yang Lebih Luas Lagi Ada Sistem Yang Dibuat Dia Tidak Disingkirkan Begitu Akhirnya Dia Berlaku Tidak Kejur Nah Hal-hal Yang Semacam Itu Menurut Adi Hidayah Keburukan Yang Dalam Diri Sendiri Disebut Akoba Keburukan Yang Datang Dari Sekitaran Kita Yang Dekat Disebut Ular Keburukan Yang Datang Dari Orang Orang Yang Jauh Itu Disebut Ular Karena Kemudian Di Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Tersebut Ada Yang Namanya Lempar Jumroh Jumroh Ular Ustoh Akobat Dari 13 12 13 Itu Kalau Mau Sampai 13 Kalau Tanggal 10 Hanya Akobat Saja Di Tanggal 11 Begitu Kan Haritas Rek Setiap Karjanya Melempar Tadi Ular Ustoh Akobat Ular Ustoh Akobat Jadi Maknanya Tadi Lompar Jumroh Tersebut Bukan Hanya Melemparkan Batu Kerikil 7 Butir Tetapi Sesungguhnya Lemparkan Bohongnya Lemparkan Dengkinya Lemparkan Takaburnya Lemparkan Meditnan Jadi Ketika Bohongnya Dibuang Maka Tampil Kejujuran Otomatis Ketika Dengkinya Hasutnya Itu Dibuang Dilempar Tadi Maka Yang muncul Adalah Salih Menghargai Menyayangi Ketika Takaburnya Dibuang Maka Yang ada Muncul Tawadu Begitu Dan Seterusnya Nah Kalau Kebaikan Kebaikan Tadi Karena Keburukannya Sudah Dibuang Tadi Sudah Melekat Dalam Diri Kita Maka Itu Disebut Dengan Mab Mab Karena Tadi Mab Tidak Dilihat Pada Pelaksanaan Ibadah Hajinya Tetapi Dilihat Setelah Ibadah Haji Itu Selesai Dilakukan Adalah Tidak Dampaknya Misal Gini Kalau Dulu Sebelum Berangkat Orang Itu Misalkan Menit Kasida Kan Begitu Dia Melaksana Ibadah Haji Setelah Ibadah Haji Selesai Begitu Dia Kemudian Menit Hilang Yang Ada Bagir Tadi Perehan Itu Artinya Dia Magrul Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Jadi Kalau Sebelum Ibadah Haji Masih Berlaku Bohong Setelah Ibadah Haji Dia Berani Melakukan Kejujuran Sekalipun Harus Turun Penghasilan Misalkan Maka Dia Hajinya Mabrul Pantas Kalau Allah Tadi Menyebutkan Tidak Ada Balasan Yang Pantas Diberikan Kepada Orang Yang Yang Hadinya Mabrul Tadi Kecuali Dalam Surga Itu Karena Kebaikannya Sudah Melekat Dalam Diri Seher Mabrul Sudah Mudah Insyaallah Jadi Yang penting Kita Tidak Menghukumi Orang Lain Tetapi Kita Sedang Mengkritik Diri Gitu Nah Itu Yang Berkenan Dengan Harta Karena Ibadah Haji Tadi Tidak Dilakukan Oleh Harta Saja Tetapi Jengawak Kurang Ini Begitunya Tetapi Juga Bukan Hanya Fisik Kita Harta Pun Mengikuti Begitu Kan Ada Bukal Selama 40 Harus Di 40 Hari Harus Dipersiapkan Belum Ongkos Terpesawat Dan Sebagainya Jadi Itulah Ibadah Haji Yang Apa Namanya Menggunakan Harta Dan Fisik Tadi Yang Allah Sebutkan Itu Itu adalah Sama Dengan Jihad Orang Yang Mati Dalam Sebuah Pemperangan Kan Ketika Aisyah Tanya Kan Begitu Ke Rasul Itu Cik Aisyah Ya Rasul Adakah Jihad Untuk Kami Cik Rasul Ada Jihad Bagi Kau Wanita Itu Jihad Yang Tidak Terjadi Pemperangan Apa Haji Dan Umroh Jadi Haji Dan Umroh Itu Jihad Amal Yang Menggunakan Sama Kan Kalau Jihad Itu Nilainya Tadi Langsung Oleh Allah Diberikan Surga Tidak Dihitung Sepuluh Lagi Tidak Dihitung Tujuh Ratus Lagi Tapi Cik Allah Tahu Terhaji Mabur Mah Ya Surga Untuk Orang Yang Berjihad Juga Sama Ini Surga Tidak Sekali Orang Mati Dalam Sebuah Pemperangan Karena Jihad Pun Menggunakan Harta Dan Nyawa Allah Sudah Membeli Dari 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 Surat Tubah Ya Surat Tubah Itu Insya Allah Inallah Astaro Minal Mumininan Amwallahu Mu'adbu Sahum Kesungguhnya Allah Sudah Memberi Dari Orang Mumin Itu Baik Harta Dan Nyawanya Mesti Diberi Ke Allah T Begitu Apa Pembeliannya Biar Nalah Mul Jan Bagi Mereka Orang Mumin Surga Sama Dengan Haji Tetapi Itu Pun Bagi Orang Yang Berjihad Jadi Ukurannya Surga Tersebut Kalau Orang Yang Jihad Itu Kalau Dia Jihad Tidak Balik Surga Karena Jadi Bagi Orang Yang Jihad Dia Mendapatkan Surga Itu Bagi Orang Yang Jihad Dirinya Nyawanya Tidak Balik Dik Kali K I Makhna Harta Nog Terbalik Dik I Dia Mati Membela Agama Allah Berikut Hartanya Kalau Orang Yang Jihad Masih Bisa Pulang Ke Rumah Bawa Gonima Itu Berbeda Allah Allah Tidak Janjikan Itu Kan Begitu Nah Maka Sama Dengan Haji Haji Pun Tidak Semua Orang Mendapatkan Mabrul Tadi Begitu Mabrul Itu Hanya Dilihat Setelah Dia Pergi Tadi Baru Akan Mendapatkan Surga Tersebut Kalau Memang Kebaikan Kebaikannya Sudah Tampil Baru Akan Mendapatkan Surga Tersebut Ketika Orang Berjihad Tadi Dia Mati Syahid Dalam Sebuah Peperangan Kalau Balik Mendapatkan Pahala Mendapatkan Gonima Tadi Dia Tidak Mendapatkan Itu Semua Jadi Yang Apa Namanya Balik Lagi Simpulan Sesungguhnya Apa Namanya Harta Kita Kekuasaan Yang Hari Ini Kita Pegang Bukan Itu Yang Menjadi Perhitungan Di Hadapan Allah Tetapi Yang Menjadikan Perhitungan Di Hadapan Allah Itu Seberapa Banyak Nilai Kebaikan Yang Kita Kumpulkan Hari Ini Oleh Karena Itu Maka Kita Berharap Bahwa Apapun Yang Diberikan Oleh Allah Tadi Baik Kesehatan Fisik Yang Diberikan Oleh Tadi Ataupun Harta Penjabatan Yang Dianugerahkan Itu Berharap Menjadi Hasanah Menjadi Punya Nilai Kebaikan Kebaikan Di Hadapan Allah Itu Harapannya Karena Ketika Tidak Menghasilkan Kebaikan Itu Maka Termasuk Orang Yang Dugi Di Hadapan Allah Itu Usaha Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Nasirah Bin Allah Bapak Tung Balik Bapak Syirik Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Menanyakan Apakah Dalam Hati Kecil Tersirat Apakah Itu Bisa Dikatakan Baik Atau Tidak Jadi Kalau Hati Kita Sudah Tersirat Baik Ya Mungkin Bisa Baik Tapi Kalau Hati Kita Tidak Baik Ya Tidak Baik Jadi Tolong Dilaskan Haji Yang Bersama Masih Bingung Apa Sudah Mabru Atau Belum Itu Ya Kemudian Karena Ingin Jadi Haji Yang Mabru Tersebut Yang Berangkat Belagi Melaksanakan Ibadah Haji Mungkinkah Kemabruan Itu Didapat Mungkin Jadi Kalau pertanyaannya Mungkin Didapat Tadi Ya Jelas Itu Mabru Akan Didapatkan Tetapi Tadi Seberapa Perjuangan Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Kemabruan Tadi Karena Saya Bilang Bahwa Mabru Itu Bukan Dilihat Bukan Dilihat Dalam Pelaksanaan Ibadah Hajinya Tetapi Mabru Itu Dilihat Sepulang Dari Melaksanakan Ibadah Haji Itu Perlaku Seseorang Perlaku Orang Yang Melakukan Ibadah Haji Itu Kalau Kemudian Sudah Ada Perubahan Dari Sebelum Dia Berangkat Kemudian Ada Perubahan Kebaikan Kebaikannya Yang Muncul Tersebut Yang Timbul Begitu Yang Ada Di Tengah Kedipan Masyarakat Misalkan Bicaranya Sudah Kalau Dulu Masih Ada Menyakiti Sekarang Kemudian Pembicaranya Sudah Tidak Ada Lagi Keluar Perkataan Perkataan Yang Murug Sudah Perubahan Artinya Tingkatan Kemabulan Sudah Dia Dapatkan Begitu Bu Tapi Yang Namanya Haji Itu Kan Sekali Yang Wajib Itu Satu Kali Jadi Kalau Diulang Itu Bagaimana Kalau Orang Memelukum Ibadah Haji Lagi Boleh Tidak Boleh Jadi Persoalannya Bukan Persoalan Masalah Wajibnya Satu Kali Tadi Begitu Saya Beri Repotnya Begini Kalau Misalkan Haji Itu Diwajibkan Satu Kali Kemudian Yang Kedua Kalinya Jadi Sunat Jadi Sunat Misalkan Kan Tidak Seperti Itu Artinya Begini Maksudnya Yang disebutkan Wajib Satu Kali Itu Artinya Tuntutan Yang Ada Bagi Semua Muslimin Hanya Satu Kali Tetapi Kalau Misalkan Ada Beberapa Puluhan Kamuslimin Yang Punya Kemampuan Untuk Melakukan Lebih Dari Satu Kali Itu Dibolehkan Hukumnya Tetap Saja Melakukan Ibadah Haji Itu Bukan Hukum Sunat Tetap Saja Wajib Begitu Etika Setiap Harinya Sudah Berlaku Baik Makan Di Dalam Hukumnya Apakah Itu Bisa Dikatakan Abrol Selan Kedua Seandainya Seorang Yang Sudah Melaksanakan Ibadah Haji Terus Pulang Itu Karena Manusia Tidak Dari Dosa Dan Salah Dia Melakukan Kesalahan Kemudian Dia Cepat Tahu Seberapa Misalkan Ada Perjalanan Waktu Dia Sadar Terus Dia Kembali Lagi Melengkap Di Dalam Diri Pribadinya Itu Kebaikan Kebaikan Dia Berusaha Lagi Melakukan Kebaikan Apakah Itu Masih Jadi Kalau Lihat Kaidah Di Sana Kebaikan Mabrul Itu Kebaikan Yang Melkat Dalam Dirinya Perangkat Melkat Itu Artinya Bahwa Seseorang Sudah Memperjuangkan Sudah Memperjuangkan Kebaikan Kebaikan Itu Supaya Tetap Ada Dalam Dirinya Saya Bicaranya Bicara Yang Bumum Tadi Bukan Orang Yang Sudah Baik Tetapi Orang Karena Hubungnya Dengan Ibadah Haji Tadi Orang Berangkat Melakukan Ibadah Haji Menggunakan Fisiknya Menggunakan Hartanya Kan Begitu Nah Mestinya Tadi Bahwa Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Itu Ada Perubahan Sikap Dan Perilaku Tadi Setelah Melakukan Ibadah Haji Sementara Sementara Orang Tidak Ibadah Haji Tidak Terhitung Di Sana Tetapi Kebaikan Kebaikan Yang Melekat Bahwa Itu Mabrun Tadi Hanya Masalahnya Bahwa Kebaikan Dan Keburukan Seseorang Tidak Akan Abadi Tidak 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 Satu Waktu Baik Satu Waktu Buruk Kan Begitu Terhentus Jadi Semua Orang Siapapun Begitu Saya Kemudian Bapak Dan Ibu Sekalian Juga Punya Kebaikan Tetapi Juga Punya Keburukan Saling Mengalahkan Nah Maka Nanti Yang Hebat Itu Adalah Orang Yang Bisa Mempertahankan Istiqomah Dalam Kebaikan Itu Jadi Bicaranya Adalah Tadi Bicara Tentang Orang Yang Mengamalkan Menggunakan Harta Dengan Fisik Tadi Sementara Orang Yang Tidak Menggunakan Itu Misalkan Dia Tidak Berangkat Tadi Ke Ibadah Hagi Tapi Dia Sudah Baik Apa Iya Kan Begitu Dia Sudah Biasa Dengan Kebaikan Tersebut Kalau Ada Orang Yang Sudah Baik Dengan Sendirinya Tanpa Ada Perjuangan Hebat Orang Itu Tapi Juga Banyak Sudah Melaksanakan Ibadah Haji Terpulang Cuma Dia Misalnya Mencari Sebutan Haji Aja Terus Tapi Ada Juga Yang 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 Tidak Terus Ada Juga Yang Tidak Melakukan Ibadah Haji Kebaikannya Juga Tidak Mengalahkan Yang Sudah Beribadah Haji Atau Apakah Mabur Itu Hanya Dimiliki Orang-orang Yang Sudah Pernah Melaksanakan Ibadah Haji Apakah Orang-orang Yang Belum Melaksanakan Ibadah Haji Karena Kebaikan Atau Dikati Juga Kita Ketika Ada Kesempatan Sito Ke Mabur Hanya Tetap Ada Jadi Sekalipun Dia Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Tadi Tetapi Sudah Ada Kebaikan Dalam Dirinya Tadi Begitu Hanya Masalah Seberapa Akan Berbeda Dengan Orang Yang Tadi Memperjuangkan Kebaikan Itu Begitu Kan Jadi Butuhnya Misalnya Yang Sudah Dengan Haji Itu 100 Yang Masih Berapa Persen Kan Ada Perbedaan Ada Orang Yang Perjuangkan Tadi Begitu Ada Yang Tidak Tetapi Rata-rata Kebaikan Itu Harus Diperjuangkan Sekalipun Tidak Dalam Pelaksanakan Ibadah Haji Ya Sama Sajalah Mau Berangkat Haji Mumpun Tidak Nilai Nilai Tadi Keburukannya Harus Poin Itu Jadi Keburukan Yang Ada Dalam Bidik Kita Buang Yang Muncul Kebaikan Itu Hanya Men Simpulkan Saja Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Tadi Kalau Kalau Hari Tidak Berangkat Ibadah Haji Pun Saya Bikin Begitu Kebangun Luang Itu Akan Ada Pada Orang Tersebut Berubah lagi Jadi Kemaburannya Berubah Lagi Makanya Mabur Itu Dipertahankan Ada Mabur Isi Mabur Tersebut Mabur Begitu Kan Yang Dijadikan Dia Baik Tersebut Artinya Harus Perjuangan Harus Dijaga Makanya Bahwa Bahwa Kemaburan Tersebut Bisa Jadi Di Tengah Jalan Tersebut Dia Lepas Dengan Sendiri Itu Kalau saya Memahaminya Begitu Jadi Intinya Pak Untuk Memperjuang Mempertahankan Itu Mempertahankan Kemaburannya Itu Yang Rang Jadi Pak Saya Kan Dia Udah Misalnya Kepulah Di Pertengahannya Dari Pergedan Setelah Dia Pulang Tidak Mendapatkan Nanti Mak Terus Dia Bertopat Kembali Dia Berbuat Lain Itu Tidak Bisa Dia Menggapai Mak Apaan Ya Dosa Apapun Yang Sudah Dilakukan Kemudian Ditobati Tadi Itu Bersih Ya Kalau Sudah Bersih Kalau Sudah Dari Siapa Allah Memberikan Surganya Surah Surah Apa namanya Surah Ali Imran Lupa lagi Ayat Suratnya Yang Kata Allah Kul Hintun Tuntuh Hibun Allah Fattabi Oni Yuhli Tuntuh Wayang Firlakum Bukan Begitu Jadi Ada Disana Pengampunan Dosa Kesananya Telah Mengampuni Dosa Itu Allah Menukerkan Surga Karena Surga Hanya Surga Hanya Untuk Orang Orang Yang Bersih Dari Dosa Artinya Begini Tadi Jadi Kalau Orang Kemudian Lepas Tidak Bisa Menjaga Kemaburan Tadi Kemudian Tergelincir Dan Ia Bertobat Lagi Maka Sejujurnya Keburukan Keburukannya Sudah Bersih Dan Kalau Keburukannya Sudah Bersih Tadi Tempat Mana Yang Yang Diberikan Oleh Allah Tentu Adalah Surga Jadi Sama Saja Posisinya Dengan Orang Yang Haji Mabur Tadi Tetapi Kemaburan Itu Pun Catat Bahwa Itu Bisa Terganggu Gitu Jangan Khawatir Lah Kemudian Apa Namanya Kita Melakukan Apa Punya Pikiran Bahwa Ya Dosa Itu Tidak Akan Diampuni Saya Pikir Dari Berbagai Macam Dalil Itu Dosa Apapun Itu Akan Diampuni Tidak Ada Dosa Yang Tidak Terampuni Sekalipun Sirik Jadi Sekalipun Dosa Sirik Itu Akan Terampuni Sep Yang Surah Anisa Menyebutkan Sirik Itu Tidak Diampuni Dalam Sirik Yang Dia Mati Dalam Keadaan Sirik Itu Begitu Kan Banyak Cerita Itu Yang Menyebutkan Ada Seorang Yang Membunuh Seratus Orang Dan Membunuh Sudah Seratus Orang Tadi Ketika Menuju Tobatnya Itu Menjalani Tobatnya Di perjalanan Itu Meninggal Allah Kirimkan Malaikat Untuk Menjemput Nya Ya kan Gitu Ya Dosa Sudah Terpenuh Sekalipun Sejahat Seperti Itu Tidak Ada Kalau kita Memahami Ayat Tadi Bahasa Sirik Itu Tidak Akan Terampuni Paman Rasul Juga Sirik Semua Abbas Misalkan Tapi Kemudian Dia Masuk Islam Itu Sudah Tidak Ada Lagi Kesirikannya Ada Lagi Bapak Berkenaan Berkenaan Dengan Hati Berkenaan Hati Htp Goreng Goreng Kira Kira Seperti Itu Jadi Memang Betul Jadi Ada Nurani Dalam Diri Kita Itu Kebaikan Dan Keburukan Itu Memang Tampil Dalam Diri Kita Betul Orang Bahwa Kemudian Apa Yang Diucapkan Apa Yang Dilakukan Itu Itu Dalah Tampilan Dari Diri Kita Tampilan Dari Diri Kita Jadi Sejujurnya Ahlak Itu Dari Tampilan Diri Kita Kemarin Tahun Bulan Bulan Kemarin Yang pertama Tampilan Dari Diri Kita Tadi Begitu Nah Makanya Saya bilang Bahwa Dalam Hati Itu Selalu Buat Perang Antara Kebaikan Dan Keburukan Potensi Untuk Berlaku Buruk Ada Potensi Untuk Berbuat Baik Juga Ada Masalah 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 Kalau Hawa Nafsu Kalau Sahwat Mendominasi Maka Kebaikan Tidak Akan Pernah Tampil Karena Ketika Orang Sudah Dimasuki Sahwat Yang Lebih Besar Tadi Maka Akalnya Tidak Akan Berfungsi Sederhana Ketika Bapak Lagi Ngamak Misal Nah Lika Bapak Itu Lagi Marah Kira-kira Bapak Mikir Ada Jenggoreng Orang Marah Itu Tidak Akan Pernah Menggunakan Akalnya Ibu Marah Ke Suami Ibu Tidak Akan Menggunakan Akal Yang Penting Marah Dilempiaskan Piringnya Dilempar Gelas Dilempar Betul Kan Begitu Setelah Semuanya Beres Marah Selesai Baru Kita Mikir Kenapa Gila Kan Begitu Jadi Tidak Tampilnya Kebaikan Itu Sesungguhnya Tidak Ada Kebaikannya Ada Tetapi Tidak Tampilnya Karena Tertutup Oleh Sah Wan Oleh Napsu Seseorang Makanya Apapun Sikapi Dengan Bijak Pertama Sebelum Terjadi Sesuatu Jangan Berikan Penilaian Baik Tetapi Jangan Berikan Penilaian Buruk Itu Penting Jadi Kalau Ibu Bapak Masuk Ke Suatu Majlis Begitu Kan Nah Itunya Harus Dikosongkan Dulu Ya Harus Dikosongkan Jangan Beri Penilaian Baik Ataupun Buruk Begitu Kan Maka Kalau Sudah Dinetralkan Akan Lahirlah Benget Penilaian Yang Apa Namanya Objektif Kalau Sebelumnya Dia Awalin Dengan Penilaian Penilaian Yang Buruk Maka Sehebat Apapun Dia Akan Dicap Buruk Terus Jadi Ketika Orang Diberikan Penilaian Baik Misalkan Sebuluk Apapun Orang Akan Baik Terus 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 Itu Sahwan Kita Nah Begitu Allah Memberikan Akal Itu Bagian Dari Media Untuk Menyerap Ilmu Yang Diturunkan Allah Tadi Hidayah Tanpa Menggunakan Akal Tidak Akan Pernah Tertangkap Jadi Orang Yang Bisa Menangkap Itu Hanya Orang Yang Bisa Menggunakan Akalnya Al-Quran Sering Menyidiri Begitu Gitu 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 Masih ada Lagi Cukup Cukup Gitu 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 Terima kasih.